Halo, saya akan berbagi tutorial tentang cara bagaimana membuat roket dengan MBE style. Saya menggunakan Affinity Designer versi 1.6. Mari kita mulai tutorial kali ini dengan membuat dokumen baru. Dimensi yang saya gunakan adalah 1080px1080px. Bagian pertama yang akan saya buat adalah badan roket. Di sini saya menggunakan Rectangle Tool dengan shortcut M. Agar tidak terlihat lancip, bagian sudutnya saya akan menggunakan rounded corner. Kemudian saya akan mengubah kelengkungannya dengan menggunakan Note Tool dengan shortcut A. Setelah itu mari coba untuk menghapus bagian kelengkungan bawah ini. Saya akan menghapusnya dengan memotongnya. Seperti ini. Saya klik keduanya, kemudian saya klik Subtract. Bagian kedua yaitu adalah ekor dari roket. Saya menggunakan Rectangle Tool lagi. Saya akan menggunakan rounded corner juga untuk bagian ini. Dengan warna yang sedikit berbeda. Selanjutnya yaitu adalah bagian saya. Untuk bagian saya, saya akan menggunakan Ellipse Tool. Ellipse Tool ini nanti akan saya bagi menjadi 1 per 4-nya saja. Akan saya potong menjadi 1 per 4-nya saja. Caranya juga sama dalam menggunakan Rectangle. Saya klik di sini, saya klik lagi. Kemudian saya tekan Subtract. Saya akan potong lagi. Flip, Subtract, iya. Saya akan duplikasikan untuk bagian kanannya. Saya copy, paste, kemudian flip horizontal. Saya akan ubah warnanya lagi. Warna ini. Kemudian jendela roketnya. Saya menggunakan Ellipse Tool lagi. Oke, seperti ini. Langkah selanjutnya adalah membuat shading. Dan juga highlight. Saya akan menaruh highlight di sebelah kiri. Kemudian shading di sebelah kanan. Kemudian saya akan memasukkan highlight ini ke dalam bagian badan roket. Saya tarik. Kemudian masukkan ke sini. Seperti ini. Supaya mudah melihatnya, mungkin kita ganti warna background-nya. Saya akan menggunakan warna biru. Kemudian menaruh background-nya ke bagian belakang. Seperti ini. Untuk shadow. Saya akan menduplikasikan bagian highlight-nya. Saya beri warna hitam. Kemudian transparansinya saya ganti menjadi 5%. 5%. Lanjut ke bagian sayap. Dan juga ekoroketnya. Setup saya. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Saya akan menduplikasikan objek-objek ini Tapi menghapus bagian setting dan highlightnya Kemudian warna dari objek ini saya hapus juga Saya akan menambahkan stroke Strokenya sesuai dengan keinginan saja Di sini saya akan mencoba Dua poin Agar garis ini terlihat putus-putus Kita akan menggunakan node tool Kita akan membuat beberapa potongan di sini Di sini Kemudian tekan break curve Di sini juga Break curve Kemudian bagian ini bisa kita hapus Seperti ini Kita tambahkan lagi Di bagian sini Selanjutnya kita akan melakukan hal yang sama Kepada bagian-bagian lain Seluruh stroke yang saya gunakan Semuanya berukuran dua poin Jika kalian menekan node tool Tapi tidak bisa menambahkan node Kalian bisa menekan convert to curves Setelah itu Kalian bisa menambahkan node Dan juga memotongnya Sampai jumpa di video selanjutnya Setelah itu kita akan menambahkan highlight lagi Di bagian sini Oh tidak Di sebelah sini Seperti ini Kita tetap menggunakan Pen tool Kita buat garis Sedikit menungkung Seperti ini Karena ini highlight Jadi kita menggunakan warna putih Terus Seperti ini Oke, sekarang kita lanjut ke bagian asap dari roket ini. Untuk membuat asap, saya juga menggunakan rectangle tool. Kemudian rounded corner lagi. Kita ganti warnanya dulu. Kemudian saya akan menambahkan beberapa lingkaran. Seperti ini. Kemudian saya gabungkan. Saya beri sedikit shadow. Sedang. Sedang. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kemudian kita buat outline-nya. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati seperti ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati